Halo Sobat Luiz, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama asli tapi singkatan dari Yu-Gi-O-Rus Indonesia dan di video ini Yudi mau lanjutin dari yang kemarin ya, yaitu hasil dari turnamen Yu-Gi-O-Rus Indonesia yang keempat jadi itu turnamenya diselenggarakan di Desember kemarin dan di turnamen itu Yudi mengangkat tema World Championship Simulation jadi yang digunakan adalah World Band List Desember 2018 gak boleh ada kartu eksklusif TCG maupun OCG dan juga tidak boleh ada kartu beta dan terima kasih kepada Martomi yang sudah menjadi sponsor di turnamen kali ini nah di turnamen kali ini udah masuk ke ronde kedua ya dan disini ada match ke-11 antara Shin dan juga Komako langsung aja ya kita lihat dan inilah duel pertama antara Komako melawan Shin disini Komako menggunakan deck Pendulum dan Shin itu menggunakan gabungan antara Blue Eyes Chaos Match dan juga Black Cluster Soldier nah ini udah langsung ya Komako mengeluarkan combo Pendulum Moim langsung bakal Pendulum Zaman dan di tangan ternyata itu ada Apex Aviar waduh ada satu negator yang bener-bener bisa jendek banget dan ada Abyss Dueler jadi disini next turn nah misalnya di touch kayak gini ya itu tuh semua monster di graveyard itu gak bisa melakukan efeknya jadi disini bakal keniget semua efek yang ada di graveyard oke gak di negat seperti tadi tuh gak ada spell counter ya dari si Jekyll King makanya tadi efek dari Manju itu gak di negat jadi disini ada Blue Eyes Chaos Max tapi langsung dihadang oleh Boros Sword Dragon dan ini jelas banget ya langsung one turn kill langsung KO ini wah sampai gak nyerang padahalnya Boros Swordnya jadi gak nyerang 2 kali oke inilah duel keduanya dan sekarang Shin melakukan geliran pertama dan cuma set 3 kartu ini aja apakah ini akan membuat combo Komako berantakan oh Curtain Racer langsung dikasih Ghost Ogre tapi disini Komako langsung menggunakan Pendulum Summon dan ada Apex Aviar wah gak usah di negat harusnya karena itu adalah hal yang sia-sia oke langsung diserang aja pakai 3 monster yang ada dan oh Apex Summon untuk manggil Tornado Dragon untuk mengacurkan set yang ada di fieldnya sih oh tapi ada Advanced Ripple Art jadi Super Soldier berhasil dipanggil langsung aja menyerang Tornado Dragon dan berikan efek damage juga tapi belum bisa membuat life point Komako jadi 0 oh langsung search Harmony Magician lalu melakukan Pendulum Summon untuk manggil oke ada 4 monster oh ternyata Infinite Prominus dulu yang dipanggil belum Boros Sword oh ini sebenernya gak usah manggil Estrudo harusnya udah bisa kelar ya iya betul sekali ya langsung jadi 0 oke ini tadi pertandingannya cepat sekali ya dan dari hasil yang tadi artinya disini Komako lanjut ke babak berikutnya dengan skor 2-0 oke next kita akan melihat pertandingan antara Aoi dan juga Sora oke inilah duel pertama antara Aoi dan juga Sora disini Aoi menggunakan Sky Striker dan Sora ini menggunakan Meta Fist ini adalah Deck Meta yang melawan Deck Meta Fist wow Dimensional Fist langsung di MST aja ini adalah kartu yang sangat oke banget ya untuk Meta Fist karena bisa membenis monster-monster dan monster Meta Fist itu tuh bakal terpicu efeknya seperti ini Tornado Dragon ketika terbenis terbenis wah disini tapi Aoi itu tidak bisa menggil monster hanya set aja ini sebenarnya adalah langkah yang biasanya tuh langkah terakhir dong ya kalau handtrap itu di set artinya itu adalah bad hand banget dan disini sepertinya Aoi gak punya backroll lagi harusnya sih next turn ini udah kelar oh ternyata langsung dihabisi di giliran ini juga dan di duel kedua ini Sora mendapatkan giliran pertama dan cuma set satu kartu aja dan aduh kayaknya emang kartu di tangan juga kurang oke tapi ada Ragnarok gitu di tangan ya cuma sayangnya gak di apa-apain oke apakah akan mendapatkan sesuatu? ternyata dapat lagi fieldnya ya kurang begitu berguna oke Rei dipanggil dan langsung menyerang aja apakah langsung dipanggil Hayate Hayate mengirimkan Widow Anchor Engage mengambil Shark Cannon Kagari ngambil lagi Engage dan ngambil Hornet Dron waduh Shizuku ngambil apa tuh? oke ngambil Engage yang lain disini battle-nya tuh banyak sekali ya Eagle Booster diaktifkan untuk melindungi Shizuku oh langsung di negate oleh Widow Anchor biar si Ragnarok ini gak benis ini adalah langkah yang oke banget ya oke kira-kira apakah bakal berakhir di giliran ini? harusnya sih bisa ya tinggal panggil Borsword juga langsung kelar nih harusnya nah betul ya ini tanda-tanda Borsword bakal muncul karena ini bakal banyak sekali dipanggil nah sementara lagi Borsword muncul nah ini dia ya ini udah jelas kelar banget ya Borsword tuh bisa nyerang dua kali oke kebetulan jadi no nah tapi sayang sekali ternyata duel ketiga itu terjadi di score next dan gak ada replace-nya terus disini AW mengirimkan screenshot tapi suara tidak mengirimkan pertanyaan sih lupa tapi ya rules itu sudah diatur ya jadinya disini AW itu langsung mendapatkan kemenangan keduanya artinya disini AW bakal lanjut ke babak berikutnya dengan skor 2-1 nah next kita akan melihat match ke-13 antara Ashifer melawan Steve dan inilah duel pertama antara Steve melawan Ashifer disini Steve menggunakan Six Summary dan Ashifer menggunakan Deck Dark Magician tapi disini Steve tidak bisa mengeluarkan kombonya karena tadi itu si Kizaru nya itu kurang cepet malah Kizan duluan disini apakah Ashifer bisa langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung melakukan One Per Kill tapi supportnya tidak bisa ya tapi disitu hanya ada Magical Navigation gak ada Dark Magical Circle oke Smoke Signal diaktifkan tapi disini Dark Magician masih dipanggil menggunakan Magician Navigation Rod diaktifkan untuk ditambahin ke tangan dengan mengorbankan Apertise Illusion Magician tapi disini seperti sudah terlambat ya karena Steve sudah memiliki 2 Monster Warrior jadi kalau sudah ada Isolde nah itu kemungkinan besar combo nya itu bakal muncul tapi disini Ashifer menggunakan Cobble The Grave untuk menghilangkan Kizan jadi untuk mengurangi kesempatan untuk bisa memanggil Ronggominia tapi sepertinya disini Steve tidak berencana untuk memanggil Ronggominia karena Kizan sudah dipenis akhirnya malah memanggil Bore Sword saja wah diadu padahal di defense dulu ya kalau defense dulu ini Steve bisa langsung menang di gelaran ini mungkin lupa atau gimana kayak disini Ashifer berusaha lagi sepertinya untuk bisa melawan Bore Sword tapi Bore Sword itu kan gak bisa hancur karena battle jadi sekalipun nanti seperti ini ya Ashifer tadi itu bisa membuat attack monsternya itu di atas 3000 tetap aja si Bore Sword ini gak bisa hancur dan ini nightmare penyambil bersih ini fieldnya dan langsung jadi 0 nah inilah duel keduanya disini Ashifer membawakan giliran pertama kira-kira apakah yang akan asli kelepuan Magician Road diaktifkan tapi di oh langsung dihadang oleh Call by the Grave jadinya Magical Dark Magical Circle diambil Sword Cross dipanggil tadi ya untuk menambahkan Dark Magician dan sekarang itu jadi We Witch Apprentice tapi diadu sama Kizaru dan disini Steve hanya set satu kartu sepertinya di dua giliran di dua duel tadi itu Steve kurang oke ya kartu di tangannya oke apakah ini bakal menjadi kemenangan pertama untuk Ashifer kita lihat aja tapi disini waduh udah ada oh ternyata gak panggil Isolde Exiton Knight wah harusnya gak usah dipanggil dulu ya pakai Magician Latification soalnya ini bakal hancur oleh si efek dari Exiton Knight oh tapi disitu ada Silent Magician level 8 langsung di hancurkan aja wah ini kayaknya beneran menangnya Ashifer di giliran ini karena damage nya itu sudah ya betul sekali ya disini Ashifer menang oke disini Steve langsung dapet giliran pertama dan aduh kartu tangannya itu oke banget ya aduh ada spammer dua biji dan ada gateway aduh ini kayaknya bakal field nya penuh banget dengan monster Six Samurai karena gateway itu gak once per turn jadi sebetulnya kalau punya Bushido counter banyak yaudah tinggal add aja terus apalagi Six Samurai itu memiliki kemampuan untuk bisa manggil Six Samurai lagi seperti ini ya dari tadi itu manggil Kizan terus manggil Sinai ini Sinai dua kali dan wah ini kayaknya beneran di bully-bully ini waduh bombolizing 4 material dan aduh berapa itu ya kayaknya 8 8 Exit material si Rongo Miniat ini parah banget ini kayaknya jelas ya kemenangan untuk Steve karena udah susah banget nih kalau Rongo itu udah punya 4 Exit material itu udah udah jadi kayak gini nih berat sebelah dan tinggal nunggu kalah aja seperti ini wah padahal udah mantep banget tadi perlawanan dari Asifert di duel kedua itu udah bisa menang walaupun memang sih ya Steve itu di duel pertama dan duel kedua itu break tapi memang sih ya di duel ketiga itu terjawab breaknya udah ilang semua dan langsung dapat 2 spammer plus gateway jadi ya ini udah langsung ya Steve itu langsung lanjut ke babak berikutnya dengan skor 2-1 ya dan next kita bakal melihat match ke-14 antara Rowen melawan Anderzain yang dari round 1 ini adalah pertandingan pertama antara Rowen melawan Anderzain ini Syrus itu adalah Rowen ya menggunakan Trickstar dan ini lawannya Anderzain itu menggunakan Chaos Max kalau tadi itu Kandina disikat sama Ace Blossom tapi ada double summon jadi Kandina bisa search lagi yang di search adalah Light Stage oleh Poris 2 biji Pot of Desire wah itu bahaya banget ya ada Lockbird dan juga Present Card ini sebanyak ampun kartu yang ada di tangan Anderzain itu bisa langsung habis begitu aja nah apalagi disini Anderzain itu melakukan draw ini bahaya banget ya ini bisa langsung habis nih karena combo dari Present Card dan juga Lockbird bahkan langsung habis seperti itu ya nah ini tinggal tunggu di Bullywil aja nih sama Syrus tinggal nah ini tinggal langsung serang tiga-tiga juga udah kelar nih nah apakah beneran kelar iya ya seperti ini ya udah kelar di atas 3000 tuh bahkan Leklorisnya dipanggil lagi kurang puas sepertinya oke di Duel Kuro ini lagi-lagi Rowen dapet turn pertama dan di tangannya waduh itu banyak sekali ya kartu yang maksa lawan untuk draw dan juga ada Dark Room of Nightmare oke walaupun sih Leklorisnya cuma satu tapi Dark Room of Nightmare itu bakal bisa membuat damagenya tuh jadi lebih banyak lagi tapi disini sayangnya itu Syrus membiarkan lawan-lawan sehat lebih dahulu ya padahal itu bisa langsung aja diaktifin trapnya untuk bisa langsung maksa lawan draw jadi kan bisa dapat 1.200 per 1 trap jadi kalau 2 trap itu bisa ngasih 2.400 damage apakah disini Anderzen akan bisa membalas kekalahan di giliran pertamanya karena disini sepertinya Nukan agak ada Chaos Max tapi disini life point dari Anderzen terus berkurang karena combo dari Trickstar oke tapi Trickstar Leklorisnya bakal langsung dihajar oleh Chaos Max tapi disini belum bisa membuat life point dari Syrus 2 menjadi 0 dan di tangannya itu ada Candina ini adalah kondisi yang sangat berbahaya sekali dan ada light stage juga ini wah bahkan Lily Bell itu bakal recover si Lycoris sepertinya ya betul sekali ya jadi disini Lycorisnya bakal ada 3 biji nah kan waduh repot banget ini 3 biji Lycoris coba disini Lily Bell bakal kepanggil lagi nyerang lagi dan wah ini damage nya cukup besar ya wah ini sih udah kelar ya di draw face dari Anderzen sendiri ini bakal langsung kelar karena tinggal 300 nah terbakar habis dengan ini bahkan udah habis aja masih harus dibakar ya inilah kejamnya Trickstar jadi aduh parah banget deh wah emang brutal banget ya burn dari Trickstar itu bahkan ini kartu-kartu dari si Sultan Kaibaya sampai tertunduk lemas tapi yang pasti disini rollin itu langsung lanjut ke bapak berikutnya dengan skor 2-0 oke nah sebenernya di sekarang itu Yudi sudah membuka turnamen kelima jadi kalau sebuah lulus yang pengen ikutan langsung aja join ke discord juga lulus indonesia linknya ada di bawah ini nanti aturan turnamennya juga sudah Yudi tuliskan disini semua yang pasti untuk turnamen kelima ini Yudi mengangkat tema Forbillion Memories tapi disini tetep ya menggunakan Wojoproversy kenapa Yudi ditambahin Forbillion Memories karena disini tuh yang boleh digunakan hanya kartu Forbillion aja dan masing-masing kartu Forbillion cuma boleh dibawa 1 copy aja kartu lainnya gak boleh dibawa ya seperti kalau untuk radeknya sih standar main deck 40-60 extra deck 0-15 dan side deck juga 0-15 karena disini tuh bakal menggunakan sistem match oh ya dan bandlist yang digunakan adalah bandlist Januari 2019 tentunya setelah TCG bandlist yang di akhir Januari kemarin ya tentunya juga gak boleh pakai kartu dari anime manga atau video games dan sebelum itu cuma boleh daftar pakai 1 akun aja gak boleh daftar lebih dari 1 deck dan nanti tuh bakal jadi kasih juga jadwal per orangannya ya nanti tuh turnamenya bakal dimulai tanggal 24 Februari dan pendaftarnya itu tutup pada tanggal 16 Februari dan nanti kalau sebelum itu ketika mendaftar kalau misal ada hal yang berkaitan dengan sekolah kerja atau ibadah di tanggal 24 Februari ini atau nanti di tanggal 3 Maret kemungkinan kalau gak selesai di 1 hari tulis itu langsung kasih tau juga saat itu juga ketika mengirimkan decknya jadi nanti Yudi bisa kasih jadwal yang lebih enak lagi untuk semuanya oke nanti untuk match selanjutnya match ke 15 nanti Yudi akan share di video berikutnya jadi jangan lupa subscribe untuk terus melakukan update terbaru dari Yugi video di Indonesia bantu like dan share juga video ini terutama kepada sobat di sini ya yang suka banget dengan turnamen terimakasih untuk Bromartomi yang sudah menjadi sponsor di turnamen kali ini sampai jumpa di video Yudi lainnya dan jalan terus Duelist Indonesia selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih